Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di youtube channel Halo Pengacara Pada episode kali ini kami akan membacakan dan membahas pertanyaan dari sahabat Halo Pengacara Terkait dengan Nikita Mirzani yang tidak ditahan di kepolisian kenapa bisa ditahan di kejaksaan Sebagaimana informasi yang diperoleh dari media maupun keterangan pers kejaksaan negeri serang Bahwa Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra karena telah mengunggah di lini story instagramnya foto yang berisi tulisan yang memuat unsur dugaan pencemaran nama baik Nikita mengunggah dua gambar di instagram storynya terkait Dito Mahendra yang diambil dari search engine google dan situs berita online Nikita kemudian mengeditnya dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra Oleh Dito Mahendra Nikita Mirzani kemudian dilaporkan dengan tiga pasal kepolisian serang yaitu Satu pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 Junto undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Yang kedua pasal 36 Junto pasal 51 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 Junto undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Atau pasal 3.11 KHWP Kembali ke pertanyaan Nikita Mirzani yang tidak ditahan di kepolisian kenapa bisa ditahan di kejaksaan Terhadap pertanyaan tersebut maka jawaban kami sebagai berikut Yang pertama, setiap tingkatan pemeriksaan yaitu penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, maupun sidang pengadilan oleh majelis hakim Masing-masing mempunyai kewenangan sendiri melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa Sebagaimana diatur dalam pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 KUHAP Atau KUHAP Yang kedua, pasal yang dilaporkan oleh Dito Mahendra di undang-undang ITA ancaman pidananya lebih dari 5 tahun Yaitu pasal 27 ayat 3 ancaman pidananya 6 tahun Dan pasal 36 ancaman pidananya 12 tahun Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHAP Maka terhadap Nikita Mirzani dapat dikenakan tindakan penahanan Tiga, kejaksaan mempunyai pertimbangan dan kekhawatiran Nikita Mirzani akan melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti Sehingga berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 21 ayat 1 dan pasal 25 KUHAP Kejaksaan Negeri Serang melakukan penahanan kepada Nikita Mirzani Untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara Kejaksaan sepertinya mempertimbangkan fakta bahwa selama berstatus sebagai tersangka Nikita Mirzani pernah pergi ke luar negeri Ya demikian penjelasan kami terkait dengan pertanyaan pada episode kali ini Jangan lupa dukung terus Youtube Channel Halo Pengacara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh